oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channel saya Virgo Ansah salam petani muda dari Lahat Kota Agung oke teman-teman yang mana pada kesempatan kali ini saya ingin mereview atau melanjutkan part 2 mengenai proses pembentukan cabang pada sambungan usia dini oke teman-teman dan kebetulan dihadapan kita adalah salah satu sambungan usia dini yang kebetulan ini dua tingkat ya teman-teman yang atasnya itu klon Tugusari dan yang bawahnya itu klon putih karena buahnya agak sedikit keputih-putihan ya teman-teman oke dan kemarin ada yang sempat bertanya bang untuk proses penambahan cabang itu dilakukan di bulan berapa agar tidak terjadi buah selang oke jadi saya akan mencoba menjelaskan di video atau di kesempatan kali ini oke teman-teman yang pertama saya ingin review yang bagian bawah terlebih dahulu yang mana ini sambungan saya lakukan sekitar bulan 12 tahun lalu jadi ini usianya sekitar 1 tahun ya teman-teman dan alhamdulillah sudah berproduksi kemudian disini sudah ada 1 raja kemudian 2 raja dan 3 raja dan 1 ranting tunggal oke teman-teman yang pertama itu saya lakukan penyambungan 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 yang berada langsung dari bonggol utamanya tidak jauh dari bonggol utama bertujuan agar tidak mengganggu produksi atau lanjutan ke b2 ya teman-teman oke dan kebetulan ini adalah salah satu penambahan yang sudah saya lakukan dan untuk penambahannya itu saya lakukan di bulan 10 agar tidak terjadi buah selang atau pembungaan selang oke yang pertama itu saya mau review mana penambahan cabang yang satu ini dan kebetulan ini adalah salah satu tunas raja juga ya itu saya lakukan penambahan yang langsung dari bonggol utamanya ya teman-teman oke kemudian yang kedua itu sudah saya lakukan lagi penambahan itu adalah salah satu ranting tunggal dengan melengkapi area yang masih kosong dan yang satu ini adalah ranting tunggal juga namun sudah berproduksi itu membawa buah dua dompol ya teman-teman oke teman-teman sudah saya katakan di awal saya tidak melakukan penambahan itu yang jauh dari bonggol utamanya dan untuk penambahan itu kita ambil langsung dari bonggol utama agar agar proses penyambungan kita atau sambungan kita itu tertata dengan rapi oke kemudian kita lanjut ke yang atasnya teman-teman nah yang ini adalah salah satu contoh proses penyambungan yang tidak tepat waktunya ya teman-teman kita perhatikan disini sudah membawa bunga semua artinya dia akan berbunga semua di bulan ini mengapa saya katakan tidak tepat waktunya ini saya lakukan penyambungan sekitar bulan 4 kemarin ya teman-teman dan harusnya untuk teman-teman yang ingin melakukan penyambungan itu lakukanlah penyambungan dimulai dari bulan 11 sampai dengan bulan 2 agar tidak terjadi buah selang oke dan kebetulan disini juga masih banyak terdapat tunas cacing tunas ranting itu teman-teman disini masih terdapat tunas cacing tunas ranting dan belum kita lakukan pemilihan bahan ya teman-teman oke langsung saja kita ke prosesnya yang pertama itu kita ingin review yang terdekat terlebih dahulu oke disini sudah ada satu ya teman-teman kemudian kita kita arahkan lagi kamera ke arah yang jauh kita akan lakukan pembuangan oke ini adalah tunas ranting produktif namun tidak kita lakukan penambahan di area sini oke ini kita buang kemudian kemudian yang sebelahnya itu juga tunas ranting produktif oke nantinya akan mengganggu pertumbuhan lanjutannya kita buang juga kemudian kita arahkan lagi kamera ke yang arah sebelahnya ya teman-teman yang bawahnya itu kita biarkan terlebih dahulu oke disini ada lagi ini semua tunas ranting produktif ya teman-teman bukan tunas cacing ini juga cacing ini ini ranting produktif artinya dia akan berbuah ya teman-teman namun posisinya tidak tepat untuk pembuatan bahan super kemudian disini ada cacing teman-teman nah ini cacing artinya artinya dia tidak mengeluarkan pupus dia tidak akan mengeluarkan pupus ini kita lakukan pembuangan berbeda dengan yang ini teman-teman ini ranting produktif dan untuk yang ini nampaknya kita akan biarkan terlebih dahulu karena kita lihat area sana juga masih akan kosong kemungkinan itu kita toleransikan terlebih dahulu ya teman-teman oke kita balik lagi ke sini ini jamur upas teman-teman ini juga sudah terkena jamur upas dan kebetulan itu adalah cacing dan kita lakukan pembuangan oke nah disini kita sudah mendapatkan satu raja yang ini akan kita pelihara dan kemungkinan dia adalah tunas raja yang akan kita pelihara guna mengisi kekosongan itu sendiri jadi penampakannya seperti ini ya teman-teman dan untuk yang sudah kita pelihara itu nantinya akan mekar dan mengisi kekosongan di arealnya itu oke teman-teman teman-teman semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan semoga dapat dipahami dengan baik salam satu ranting dan semoga kita dalam keadaan sehat selalu semoga pula kopi kita kali ini bisa mendapat harga yang stabil dari pemerintah oke teman-teman wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati